Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu di Shihab Shihab Saya bersama Abiku Reshihab Abiku Alhamdulillah Abiku banyak teman-temannya Nana Yang suka ninggalin komen di Instagram Di TikTok Di Youtube Shihab Shihab Rata-rata nih dedek-dedek Lebih muda-muda 18 sampai 31 tahun Dan mereka sering curhat Mereka nih sekarang rasanya Sedang berada di situasi Quarter life crisis Bih istilahnya Jadi usianya baru seperempat gitu ya Quarter life gitu Tapi sudah merasa sering galau Sering resah Terkadang ada bahkan pada titik putus asa Begitu jadi masih anak-anak muda nih Dede-dede sayang Cuma kerap kali bahkan depresi Bagaimana ya Bih Cara mereka kemudian curhat Gimana caranya menghilangkan atau mengelola Rasa khawatir mereka yang kerap datang Bih Bagus-bagus Rasa khawatir Rasa takut itu Manusiawi Tidak ada orang yang tidak takut Nabi pun takut Ya tau Tetapi Ada kiat Ada kiat yang harus dilakukan Nah jadi bagaimana Mari kita lihat Kalau anda takut Tanyakan Apa yang ditakuti Takut gagal Bih Oke Bisa banyak sebab Misalnya gitu Apalagi kan ini di media sosial tuh Kan orang menjadi sering membanding-bandingkan Wah kalau melihat temannya udah sukses Tabungannya ratusan juta Karirnya sudah bagus Sudah dapat pasangan Sementara dia Coba lihat Sekian banyak orang Setelah umur 50 baru sukses Ya tau Jadi bukan Bukan yang ditentukan Usianya sudah harus sama persis sama dia Ya kan Jadi Amin iming berbicara tentang takut secara umum Ada takut Atau takut harus cari apa sebabnya Karena takut itu Bisa jadi Tidak bisa dihindari Sebab ketakutan itu Ada cara untuk menghindarkan itu Ya kan Nah sekarang ini Takut Ada orang yang gagal Terus Dia depresi Nah itu salah Kenapa tidak mencontohi semut Memikul Jauh lebih besar dari badannya Sekian kali jatuh 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 Dan berhasil Ada ulama Ada panglima Timur Lang Itu pincang Ada ulama namanya Ibnu Hajar Putra Batu Kenapa Dia gagal Di sekolahnya Dia ke sungai Dia lihat Tetesan air sedikit demi sedikit Menimpa batu Sampai berlubang batu itu Dia sadar Saya kalau seperti ini Bisa berhasil Dia berhasil jadi ulama besar Namanya Ibnu Hajar Putra Batu Nah jadi Cari penyebabnya Dan Jangan Terlalu membesarkan Rasa takut Padahal belum terjadi Bisa jadi Apa yang ditakuti itu Tidak jadi Karena itu ada pesan Kalau Anda Mengapa namanya Merasa takut Tentang Sesuatu akan terjadi Rasa takut Anda itu Bisa lebih berbahaya Dan lebih besar Dampaknya Daripada Ketakutan Bila terjadi Jadi belum tentu jadi dong Jadi apa Disinilah peranan Optimisme Disinilah peranan kita Kembali kepada Tuhan Apalagi kalau Yang ditakuti itu Memang tidak bisa dihindari Habis ini sudah tua Sudah Lemes Takut Tidak bisa jalan Ya itu resikonya Usia panjang Iya kan Harus disadari itu Kalau mau berusia panjang Harus terima resikonya Nah jadi Apa Jadi apa Kiat untuk itu Kalau agama berkata Kaitkan dirimu pada Tuhan Ada doa Begini Bagus itu doa Ya Allah Kalau memang Ketetapanmu Harus terjadi Yang tidak menyenangkan Maka Biarlah Aku terjatuh Tapi mohon kiranya Aku terjatuh Ditumpukan jerami Jatuh juga kan Tapi tidak duka Karena di jerami Karena di jerami Jadi optimisme Harus selalu ada Begitu putus Optimisme Tidak ada artinya Hidup ini Dan jangan Pernah Tidak Mentoleransi diri Maksudnya apa Ada orang itu Kalau sudah gagal Dia punya idola gagal Dia sudah Memang saya ini Tidak benar Memang saya ini Tidak berhasil Memang saya ini Itu namanya Tidak mentoleransi diri Toleransi dirimu Sekian banyak orang Yang seperti kamu Yang gagal Tapi kemudian berhasil Jangan Jangan Itu namanya Tidak mentoleransi diri Ada orang punya Mau Lulus Kumlawut Tiba-tiba Lulusnya Hanya Cukup Langsung down Rendah diri Langsung putus asa Itu namanya Tidak mentoleransi diri Sementara kita Kita kerap kali Mentoleransi orang lain Kita mentoleransi orang lain Salah satu Salah satu syarat Untuk lahirnya Toleransi kepada orang lain Adalah Anda harus Mentoleransi diri Anda Jadi Orang yang Mengapa namanya ini tadi Yang tidak mentoleransi dirinya Kegagalannya Dia bawa mati Semua orang bisa gagal Toleransi dirimu Ini adalah Cemeti Supaya saya bisa Lebih berhasil Itu Itu cara Yang diajarkan agama Supaya Kita itu tidak Mengidap Rasa takut Dan keresahan Yang berlebihan Apalagi Kalau kita baca Ayat-ayat Al-Quran Itu Setiap kesulitan Ada dua kemudahan Yang penting Anda cari Itu selalu lebih diingatkan Setiap kesulitan Ada dua kemudahan Ada dua kemudahan Anda cari Kalau Anda tidak cari Berdiam Tidak akan dapat Itu kemudahan Ya kan Jadi Itu Dan Bukti terlalu banyak orang Yang baru berhasil Setelah Usia lanjut Dan setelah jatuh berkali-kali Presiden Amerika Biden Itu berberapa Jadi presiden Presiden tertua Coba dia Ada yang muda Tapi Masing-masing Dengan upayanya Plus Bantuan Tuhan Jadi jangan pernah Pesimistis Dalam hidup Apalagi masih muda Apalagi masih muda Tidak ada orang Yang sampai ke puncak Langsung di puncak Dia pasti Sebelum sampai ke puncak Ada di lereng gunung Ya itu Jadi jangan Salah Optimis lah Optimis Dede Insyaallah Pada setiap kesulitan Akan ada dua kemudahan Asal dicari Asal dicari Asal dicari Oke Wiku Oke Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi Insyaallah Assalamualaikum Terima kasih teman-teman